Halo Assalamualaikum, balik lagi di channel KKTV Semoga kali ini kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan banyak rezeki, amin Di video kali ini saya akan ajak kalian sedulur untuk berkunjung ke makam Raja-Raja Imogiri Yang berada di Dusun Pajimatan, Kelurahan Giri Rejo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul Nah, konon katanya disini juga ada misteri jumlah anak tangga makam Raja Imogiri Nah, seberapa banyak ya anak tangganya lor, nanti kita coba hitung juga Nanti saya mau coba hitung dari bawah sampai ke atas Dan sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Karena subscribe itu gratis sedulur Mengawali perjalanan dari patung Sultan Agung Berkuda Yang berdiri di Simpang 3 Imogiri Bantul Kita mengarah ke makam Raja-Raja Imogiri Nah, ini kita belok ke kiri Memasuki Kapanewon Imogiri sedulur Untuk rute perjalanannya Kalau kita dari Jogja Itu memakan waktu kurang lebih 35 menit Untuk sampai ke makam Raja-Raja Imogiri Dan jalan ini juga termasuk jalan utama Yang nantinya bisa tembus atau menuju ke tempat wisata bangunan Di Patuk Delingo ya Kita masih berada di jalan makam Raja sedulur Dan ini ada pertigaan Jika kita ke kanan Itu menuju ke tempat wisata Srihajo Dan di sebelah kanan kita Ini ada Taman Kuliner Imogiri Bantul Nah, ini jadi banyak sekali ya Makanan-makanan khas Imogiri di situ sedulur Nah, kita sekarang masih lanjut Menuju ke arah timur Tentunya ke makam Raja-Raja Imogiri Di sebelah kiri kita Ini ada kantor Polsek Imogiri Dan kita masih lurus Masih melewati jalan Imogiri Delingo Atau jalan makam Raja Di pertigaan kali ini Kita masih tetap lurus ke arah timur ya Sedulur Kalau ke kanan Itu kemangunan Delingo Nah, kita sekarang sudah sampai ya Di sebelah kiri kita Itu ada parkiran mobil atau bis ya Dan kita masih ke arah lurus ke timur Itu nanti yang ada parkiran motornya Masuk ke Dusun Pajimatan Kelurahan Giri Rejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Nah, ini nanti ada gapurannya Nah, ini dia gapurannya ya sedulur Untuk masuk Dusun Pajimatan Nah, ini kita masuk dulu Dan cari tempat parkir sepeda motor Karena kebetulan saya bawa sepeda motor sedulur Nah, di sini ternyata ada parkiran untuk mobil Tapi hanya beberapa saja sedulur Terbatas tempatnya Dan di sampingnya ini ada parkir motor Di depan tempat parkiran Kita sudah disubukan dengan beberapa anak tangga Dan ini bukan termasuk pintu gerbang yang utama ya lho Ini kita harus menaiki dulu beberapa anak tangga Untuk menuju ke pintu gerbang utama Atau ke anak tangga utama Yang menuju ke makam Raja-Raja Imogiri Makam Raja-Raja Imogiri Merupakan salah satu tempat yang sakral Angker dan begitu dihormati Karena lokasi ini merupakan makam Raja-Raja Yang pernah bertahta di Yogyakarta Sejak zaman Kasultanan Martaram Hingga Kasultanan Yogyakarta sedulur Nah, ini lokasi yang berada di Dusun Pasimatan Keluran Kirjo Dibuka untuk masyarakat umum Sehingga menjadi salah satu destinasi wisata sejarah Yang cukup diminati wisatawan luar daerah Jika kalian berkunjung ke Yogyakarta Sempatkanlah untuk singgah ke objek wisata Yang syarat dengan historis dan juga mistis ini lho Nah, sekarang kita sudah sampai Atau akan memasuki pintu satu Yang dimana di sebelah kiri kita Itu terdapat masjid area makam Dan di sebelah kanan kita ini adalah Tempat beristirahat untuk para pesiaros telur Dan di depan kita ini adalah Anak tangga yang menjadi misteri Karena jumlahnya ya sedulur Tadi setelah memasuki pintu satu Maka kita harus melalui sejumlah 454 anak tangga Hingga masuk ke pintu dua Mengenai jumlah anak tangga Terdapat beberapa perbedaan sedulur Nah, konon hal tersebut merupakan pengaruh dari unsur mistis Yang ada di lokasi ini Apapun itu Yang terpenting adalah Jika berkunjung Harus selalu menghormati dan taat pada peraturan ya sedulur Dan juga kita jaga sikap Jaga tutur kata kita ya lho Nah, ini saya sudah sampai di tingkat satu ya sedulur Ini lumayan menguras tenaga juga Apalagi saya sudah lama sekali tidak mendaki ke gunung ya Jadi agak terasa Nah, tadi saya sempat menghitung jumlah anak tangganya dalam hati ya Nah, ini kita lanjut lagi Menaiki anak tangga ke tingkatan kedua Kali ini saya sudah berada di tingkatan kedua Dan di sini kanan kiri kita sudah terdapat makam-makam juga lho Ini sebelah kanan kita Ada beberapa makam ya Termasuknya di atas bukit Dan di sebelah kiri kita Ini ada makam dari Kiai Haji Muhammad Agung Mataram Itu ada tulisannya sedulur Dan kita masih lanjut lagi naik ke atas Ke makam yang utama Nah, ini saya masih lanjut naik lagi ya lho Nanti saya coba istirahat di tingkat ketiga ya Karena ini kaki sudah mulai agak terasa sekali Jarang olahraga juga sedulur Dan juga lama tidak mendaki Mungkin ada teman-teman atau sedulur KKTV yang suka mendaki Ada agenda kemana Monggo di-share Bisa kalian komen di kolom komentar ya Nah, ini saya sudah sampai di tingkat yang ketiga Mau coba istirahat ya sedulur Di tingkatan ketiga ini Ada tempat duduk untuk beristirahat Dan juga terdapat warung Yang menyediakan minuman Nah, ini saya sampai berkeringat Bercucuran ya sedulur Sampai mengkilap sekali muka saya Nah, itu untuk warungnya Jika kalian mungkin lupa membawa minum Dari rumah Nah, kalian bisa mampir di sini Untuk beli minuman dan untuk beristirahat Nah, ini kebetulan Bapak sama ibunya yang tadi istirahat Sudah sampai juga di tingkat ketiga Mampir beli minum ya sedulur Oke lor, mungkin saya harus lanjut lagi ya Karena biasanya kalau istirahat terlalu lama Jadi agak males lagi naiknya Jadi tadi saya istirahat cukup minum Dan ini lanjut lagi ya lor Nah, ini anak tangga lagi Terima kasih telah menonton! Nah, ini saya sudah sampai di tingkat 4 Di area makam Raja-Raja Imogiri Dan di sini terdapat 3 bangsal sedulur Yang ini bangsal sapit urang Bagi abdi dalam keraton Yogyakarta Ada bangsa Hamengkubuwono Bagi Raja Mataram Yogyakarta Nah, ini ada petunjuknya juga Serta bangsal pakubuwono Bagi Raja Kasunanan Surakarta Itu yang sebelah kiri Nah, ini yang ke kanan Itu adalah bangsal Hamengkubuwono Nanti kita coba Lihat ya sedulur Dari beberapa bangsal tadi ya Dan ini saya masih mau coba Kita naik ke atas ke bangsal yang utama Bangsal sapit urang Yang bagi abdi dalam keraton Yogyakarta Ini walaupun kita sudah di atas Tapi kita belum sampai yang di makam puncaknya ya sedulur Nah, ini di kanan kiri kita Ada sendang Atau mata air Dan juga ini ada simbah Semangat sekali untuk berjualan minuman Nah, ini jadi buat kalian Jangan kalah ya sama simbah yang masih semangat Untuk mengais rezeki Saya doakan semoga sehat selalu Ngimbah dan dilimpahkan banyak rezeki Amin Nah, ini ada papan untuk jadwal buka ya Untuk makam suci Mugir ini Jadi ada tulisan juga itu Nanti di bulan Ramadan itu tutup ya sedulur Saya ingin menikmati mas Saya ingin menikmati mas Nah, ini kebetulan saya ketemu pengunjung juga Atau pesiaro namanya Mas Tri Dan yang satunya saya lupa Nanti tolong kalau lihat videonya Tulis di kolom komentar ya mas Nah, ini saya coba masuk ke pintu utama Yang dimana disini itu ada peraturannya sedulur Jadi adanya peraturannya itu harus mengenakan pakaian adat Jawa Dan ketentuannya Untuk melepas alas kaki saat memasuki komplek makam Jadi memang peraturan ini sama persis yang diberlakukan di makam raja Yang ada di komplek Masjid Mataram, Kota Gede, Yogyakarta sedulur Nah, ini kita masih di depan Belum masuk di komplek makamnya ya Nah, ini Ada peraturannya ya sedulur Ini yang dilarang masuk Ini berjubah Memakai alas kaki itu memang dilarang Nah, ini sudah Area makamnya ini komplek makamnya ini Sebenarnya disini sedulur Masuk di atas Nah, ini juga ada papan larangan masuk sedulur Jadi intinya memang bagi yang tidak mengenakan pakaian adat Jawa Jadi jangan harap bisa masuk ke area atau komplek makam ini Tapi jangan khawatir sedulur Di sini itu menyediakan atau menyewakan pakaian adat Di tempat penyewaan yang terdapat di area makam ini Dan juga nanti kalian akan dipandu Ada beberapa pepandu wisata yang siap mengantarkan kalian Untuk menelusuri seluruh penjuru makam Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sedulur, ini saatnya saya turun lagi Dan menghitung jumlah anak tangga yang menjadi misteri Di makam Raja-Raja Imogiri ini ya sedulur Nah ini saya sudah akan sampai di pintu 1 atau pintu utama ya sedulur Dan ini ada rombongan anak-anak yang semangat sekali untuk menaiki anak tangga yang ada di makam Raja-Raja Imogiri ini Terima kasih telah menonton! Sekian dulu video dari saya dan kembali saya mengingatkan Untuk sedulur, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Dan semoga bermanfaat Mohon maaf jika ada salah-salah kata Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!